Seperti yang banyak dipertanyakan orang bahwa selama ini yang tadinya maksudnya mendirikan petra adalah untuk mengembangkan internasional trading tapi sekarang ternyata berubah menjadi tempat untuk memproses semua pembelian di pertandingan. Kedepan kita akan geser mengenai proses pengadaan itu harus dikembalikan lagi ke potaminanya dan nanti posisi petra akan kita evaluasi. Ini yang paling-paling jangka pendek adalah bahwa dia juga akan di-treat bersama-sama dengan vendor yang lain. Jadi tidak ada kemungkinan vendor-vendor yang lain bisa langsung masuk jadi tidak harus lewat petra. Sehingga ini reposisi terhadap posisi terhadap petra ini untuk kita lakukan. Petra saya punya pendapat, ini petra ini secara substansi sebetulnya sesuatu yang bisa diluruskan. Nah, soalnya adalah opini, persepsi politik. Itu yang juga mungkin menjadi pertimbangan kita ketika menjadi solusi. Tidak semata-mata soal teknikal itu tapi juga aspek-aspek persepsi harus kita pikirkan juga. Kita juga ingin tambah bahwa mafia is not about person, tapi mafia is behavior. Mafia adalah perilaku menjadi keuntungan, dan seeking gitu. Di setiap titik yang gelap-gelap itu. Cara ngadepinya ya, karena ini soal sistem, ya bangun. Bangun dalam artian, kalau kita punya stok yang cukup seperti Ibu Dini katakan tadi, kalau kita punya kilang reliable, kalau kita punya cadangan reserve yang cukup baik, yang begituan akan hilang atau terminem agar. Trading ini secara direct harusnya bisa dilakukan oleh pengalaman. Ya, tinggal soal fasilitasnya aja. Dan kita perlu melakukan transparansi yang lebih baik lagi sehubungan dengan trading ini. Memang yang perlu ditekankan kembali ke depan, bahwa memang harus ada satu program mengenai bagaimana kita melakukan tradingnya. Ya, itu kalau sekarang itu banyak sekali yang spot, makanya kita juga harus memilihat kemungkinan untuk yang medium term atau longer term, sehingga tidak selalu kita masuk ke spot. Kedua, kita juga harus mempunyai fasilitas inventory yang lebih besar, sehingga inventory kita bisa lebih panjang. Bukan hanya 18 hari, tapi mungkin lebih dari 30 hari. Ini yang harus juga menjadi tanggung PR dari manajemen Pertamina. Penting sekali kita harus mempunyai berbagai sourcing, itu juga kami bicarakan dengan Pak Dirman. Harus ada juga yang G2G, sehingga kita tidak terlalu banyak bermain di pasar spot, karena jumlah import kita sudah makin besar.